Intro Assalamualaikum Syedera Mutua Kembali lagi di channel Detektif Aceh Pada video kali ini Kita akan membahas seorang warga Tionghoa Yang masuk Islam karena melihat malaikat Benarkah itu? Sebelum mulai Ada baiknya Syedera Mutua berlangganan terlebih dahulu di channel ini Karena itu menjadi penyemangat buat kami Untuk terus memberikan info menarik kepada masyarakat luas Kita kembali lagi ke 2004 Tak habis-habisnya kisah di balik tsunami Aceh 2004 silam itu Setiap orang pasti punya perjalanan spiritual masing-masing Dalam memeluk agama Memang berbeda-beda Seperti kisah Muhammad Cheng Pria keturunan Tionghoa Yang jadi mu'alaf Setelah selamat dari tsunami Aceh 2004 silam Mengutip dari viva.co.id Diceritakan Cheng Dan keluarganya Yang merupakan pedagang tinggal di Aceh selama 3 generasi Keluarganya juga selalu menjaga tradisi Tionghoa kuno Yaitu memuliakan dan menyembah leluhur mereka Hal itu selalu dilakukannya sebelum membuka toko Kami datang ke bagian yang paling islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang Termasuk nenek moyang dan mereka tetap tinggal karena telah menemukan lingkungan yang kondusif Cerita Cheng dari kanal Youtube Latahzan Pada tanggal 26 Desember 2004 Cheng baru saja membuka toko di dekat Masjid Agung Banda Aceh Dia bercerita kalau saat itu merupakan pagi yang biasa Cuacanya pun bagus Tidak ada yang luar biasa Tetapi ada yang aneh Burung-burung berhenti bernyanyi Dan kucing yang biasanya menunggu di depan tokonya untuk kisah makanan Tidak ada di sana Tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras Yang membuat Cheng langsung berlari keluar Cheng melihat orang-orang keluar dari toko mereka Kemudian kembali masuk ke dalam Selang beberapa saat Cheng mengatakan bahwa orang-orang kembali berlarian dan berteriak Orang-orang histeris dan berlari menuju masjid sambil berteriak Dan kemudian saya melihat air mengalir Saya segera berlari untuk mengambil kemenyang Saya ingin meminta bantuan leluhur saya Namun lebih banyak air datang mengalir di jalanan dan menuju masjid Saya menjadi takut dan berlari ke atas kata Cheng Cheng pun menyaksikan tsunami dari balkon kecil Dia melihat semakin banyak air yang datang dan itu tidak bisa dipercaya Lalu Tiba-tiba Cheng melihat sesuatu yang aneh Dia melihat ada pria jangkung mengenakan pakaian putih Mereka membuat gerakan seperti polisi mengarahkan lalu lintas Mereka berdiri di berbagai tempat di depan masjid agung Dan air mengikuti arahan mereka Air membelah beberapa meter di depan masjid Dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid Ketika air lebih banyak menerjang Orang-orang berpakaian putih itu tidak lari seperti orang lain Mengungkap Cheng Cheng kemudian mengatakan bahwa ada lebih banyak pria berpakaian putih yang muncul Pria itu mengangkat masjid tepat di atas tanah dan air menyembur di bawahnya Setelah tsunami berakhir Cheng tidak bisa melupakan hal yang dia lihat Dia kemudian disarankan untuk bertemu imam masjid agung Dan menceritakan apa yang terjadi padanya Cheng berjalan ke arah masjid dengan perasaan ragu Dia kemudian bertemu dengan sang imam Dan menceritakan apa yang dia lihat saat tsunami terjadi Sang imam menjelaskan pada Cheng Apa yang dirinya lihat Itu adalah malaikat yang mengikuti perintah Allah Ingin agar masjid tidak akan hancur oleh tsunami Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada anda Untuk membawa anda lebih dekat kepadanya Karena dia mencintaimu Cheng mengaku kaget sekaligus bingung Bagaimana dirinya yang seorang Tionghoa Bisa menjadi seorang muslim Mengingat Sebagai orang Tionghoa Mereka memiliki tradisi, ritual, dan kepercayaannya sendiri Ia tak menjawab hal itu Dan langsung berpamitan kepada imam masjid Cheng pulang dan merenung Toko pun tak ia buka beberapa hari Di hari ketiga Imam masjid menghampirinya ke toko Dia khawatir Karena dia melihat toko Cheng tutup selama tiga hari Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya Saya sedang berpikir imam Ujarnya Saya pikir kamu benar Tuhan memberi saya tanda Bahkan pertanda besar Cheng bertanya Bagaimana agar ia bisa menjadi seorang mualaf Imam itu tersenyum sambil berkata Paman sangat mudah Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata ini Kata dia Sambil menunjukkan Cheng selembar kertas Cheng lalu melafalkan dua kalimat syahadat Setelah itu Cheng merasa seolah-olah cahaya terang memenuhi tokonya Sejak hari itu Imam datang setiap hari Untuk mengajarinya tentang Islam Imam itu juga Menunjukkan kepadanya Bagaimana berdoa Dan cara membaca Al-Quran Nah siramutua Itulah sebuah kisah Cheng Yang masuk Islam Sekian video kita kali ini Dan sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton